Para investor bersiap menerima bayaran dividen. Sejumlah emiten di Bursa Efek Indonesia akan membagikan dividen tunai dan intrim pada Oktober 2024. Salah satunya adalah PT United Tractors yang akan membagikan dividen intrim sebesar 2,42 triliun rupiah, setara dengan 25,39 persen dari laba bersihnya. Setiap pemegang saham UNTR akan mendapatkan dividen 667 rupiah per saham, memberikan yield dividen 2,41 persen. PT Astra Agro Lestari juga ikut membagikan dividen intrim sebesar 161,67 miliar rupiah, atau 32,27 persen dari laba bersihnya. Pemegang saham ahli akan menerima dividen 84 rupiah per saham dengan yield dividen 1,25 persen. Sementara itu, PT Hesindo Adi Perkasa akan membagikan dividen sebesar 38,99 juta dolar Amerika Serikat, atau 70 persen dari laba bersihnya. PT Betonjaya Manunggal juga membagikan dividen tunai sebesar 7,2 miliar rupiah, setara dengan 41,07 persen dari laba bersihnya. Menurut Kiswoyo Adi Jo, Head of Investment Nawasena Abhipraya Investama, pembagian dividen secara rutin mencerminkan good corporate governance. Hal itu juga menunjukkan kinerja operasional serta akuntansi yang baik. Navan Aji Gustaw Utama, Senior Market Chartist Mirai Asset Sekuritas Indonesia berujar bahwa investor perlu memperhatikan pergerakan harga saham emiten yang membagikan dividen. Dengan kinerja positif dan pembagian dividen yang menggiurkan, beberapa emiten di Bursa Efek Indonesia patut menjadi perhatian para investor. Terima kasih telah menonton!